God Must Be Crazy Sebuah film komedi legend lucu yang mengangkat budaya lokal Afrika Dimana budaya kuno dan modern bertemu Film ini merupakan karya Jamie Wiss seorang Afrika Selatan berkulit putih Mengambil lokasi di Botswana Afrika Selatan yang hidup di Gurun Kalahari Si seorang petani di Gurun Kalahari beserta keluarganya yang hidup kesusahan untuk mendapatkan air Dimana mereka harus mencari sisa-sisa air di dedaunan Namun begitu mereka menikmati dengan hidupnya Si mengajarkan anak-anaknya secara mendapatkan air Selain buah-buahan, ular dan rusa menjadi makanan mereka sehari-hari Di bagian lain 600 mil jaraknya dari Gurun Kalahari terdapat kota modern Sampai suatu hari, Kate seorang reporter harus bertugas ke Gurun Kalahari Karena mereka membutuhkan guru sekolah untuk mengajar anak-anak Pada bagian lain, Si untuk pertama kalinya mendapatkan sebuah botol yang jatuh dari langit Menurutnya mengapa para dewa mengirimkan benda itu turun ke bumi Botol ini membuat keheranan anggota keluarganya Botol ini menjadi pemicu rebutan keluarga dan mereka menyalahkan dewa yang hanya mengirimkan satu botol saja Sehingga memicu perkelahian di antara mereka Si menjadi marah melihat hal itu sehingga dia ingin mengembalikan botol itu kepada dewa Namun membuat masalah baru yang mengenai kepala anaknya Dianggap membawa bencana, Si menguburkan botol tersebut Di malam harinya, sebuah hewan dapat mencium bau darah yang terdapat pada botol tersebut Namun karena babi hutan juga mengejarnya sehingga botol itu pun terjatuh Esok harinya, Dhani dapat menemukan botol tersebut dan membawa ke rumahnya Hal ini memicu adiknya ingin meminjam botol itu Namun berakhir dengan sang kakak yang memukul kepala dengan botolnya Malam harinya, keluarga terlihat tak senang dengan keberadaan botol tersebut Menurut mereka, dewa telah mengirimkan benda jahat itu kepadanya Itu sebabnya, Si harus membuang botol itu ke ujung dunia Esok harinya, Si berpamitan pada keluarganya untuk membuang botol tersebut Pada bagian lain, 2000 mil jauhnya dari gurun kalahari Para kelompok teroris pimpinan Samboga sedang menyerbu kantor pemerintahan Dan membunuh para pejabat yang sedang rapat di kantor tersebut Karena sebagian teroris menarikan diri sehingga tentara mengejarnya Dua sandera dibawa dengan helikopter untuk menunjukkan di mana pimpinan mereka berada Dengan dikawal oleh beberapa kendaraan lapis baja Sementara mobil yang mengejar para teroris kehabisan bensin sehingga tak bisa melanjutkan pengejarannya Kegagalan aksi bawahannya membuat Samboga marah Karena target utamanya sang presiden dapat selamat dari serangan tersebut Di helikopter, seorang pimpinan tentara menginterogasi di mana Samboga berada Karena tak menjawab sehingga dia menjatuhkannya dari helikopter Namun rupanya helikopter itu belum meninggalkan landasannya Karena ketakutan akhirnya salah satu dari teroris itu pun memberitahukan di mana kelompok mereka berada Saat mencapai lokasi yang dimaksud, mereka menyerang tempat tersebut Namun apos helikopter itu pun hancur berkeping-keping setelah terkena serangan RPG Mengetahui ada serangan lanjutan, Samboga dan kawan-kawan melarikan diri Pada bagian lain, Si telah berjalan jauh meninggalkan rumahnya Saat dia menggali tanah guna menguburkan botol tersebut Seekor babon yang tertarik dengan botol itu mengambilnya Tentu hal ini membuat kesal Si Namun karena Si ngoceh-ngoceh terus sehingga babon itu memberikan kembali botol itu Andrew seorang peneliti di kawasan gurun tersebut Dia mendapat tugas dari pak pendeta untuk menjemput seorang guru bernama Kate Awalnya Andrew keberatan karena dia tak bisa hidup di dekat wanita Karena menyebabkan dirinya akan menjadi idiot Namun karena tugas, dia pun harus pergi untuk menjemputnya Dengan mengendarai mobil Land Rover yang selalu mogok dan tak memiliki rem tangan Percaya diri untuk mengendarainya Si yang tertidur dikejutkan oleh seekor hewan yang melintasi dirinya dengan kebisingan Dia belum pernah melihat sebuah kendaraan Pada bagian lain, Kate telah sampai di kota Mabula, lokasi yang dijanjikan Namun Andrew yang menjemputnya masih dalam perjalanan Mobil yang tak memiliki rem tangan pun harus terus berjalan Saat dia membukakan portal yang menghalangi jalan tersebut Terkadang dia harus mengejar-ngejar mobil itu Tak terduga sekumpulan badak berada di tengah jalan Sehingga Andrew membelokkan mobilnya ke sungai Namun apas mobil itu harus tertahan di tengah sungai Yang mengakibatkan dirinya harus nyemplung di sungai itu Walau Kate begitu kesal, akhirnya Andrew pun datang Dalam perjalanan, mereka selalu menemui banyak masalah Baik saat membuka pintu portal Si menghampiri seseorang yang sedang asik memasak dan bernyanyi Karena si mengambil senapan miliknya Tentu membuat orang tadi malah ketakutan dan berlari dari hadapannya Si yang tak menyadari hal itu pun ikut berlari dengannya Sesaat dia berhenti, dia berpendapat bahwa orang itu berlari Dikarenakan botol yang dibawanya ini Andrew menemui masalah pada mobilnya Dikarenakan mobok saat berada di tengah sungai Dia membopong Kate ke pinggir sungai Namun karena tak hati-hati sehingga Kate nyebur ke sungai itu Hal ini tentu membuat kekacauan Dimana Andrew selalu grogi saat berada di dekat wanita Kate berusaha menjemur bajunya Begitu juga dengan Andrew Namun seekor babi hutan keluar dari persembunyiannya Dan menghampiri Andrew yang lari ketakutan Dia bermaksud ingin menyelamatkan Kate Namun malah terjadi salah paham Malam harinya saat Si sedang membakar makanannya Dia dikejutkan dengan kedatangan seekor badak Yang menghampiri guna mematikan apinya tersebut Di tempat lain mereka terpaksa bermalam di tengah hutan Andrew tiba-tiba merangkul Kate saat seekor badak Mematikan api unggunnya Namun Kate yang tak paham Dia melarikan diri naik ke atas pohon Ini adalah kesalahpahaman yang kedua yang didapatnya Namun kedatangan dua orang suku asli gurun tersebut Membuat Kate ketakutan dan menghampiri Andrew Takut disangka berbohong Andrew menanyakan pada kedua suku tersebut Namun karena Kate tak mengerti bahasanya Akhirnya dia percaya saja sama pendapatnya Andrew Para teroris itu melintasi Botswana Esok harinya Andrew akan menderek mobilnya Namun karena talinya kurang panjang Akhirnya dia menyangkutkan ke atas pohon Dan derek mobil pun berfungsi Namun karena Kate tersangkut Pohon putri malu Sehingga dia meminta tolong Andrew Mengambilkan bajunya Dan memisahkan duri dari tubuh Kate Pada saat yang bersamaan Mobil yang didereknya itu tak dimatikan Sehingga mobilnya pun ikut terangkat ke atas pohon Si merasa heran melihat Kate yang berpakaian Karena menurutnya udara ini sudah sangat panas Selain itu dia menyangka bahwa Kate adalah utusan dewa Sehingga dia memberikan botol untuknya Kebingungannya menjadi-jadi saat melihat Andrew Dan seseorang yang datang dengan menggunakan alat angkut Sementara Kate terheran melihat mobilnya berada di atas pohon Akhirnya mobil itu diderek oleh kendaraan milik pak pendeta Seseorang bernama Jack menyusul dan menjemput Kate Andrew menemui Kate guna memberikan sepatunya yang tertinggal Dia masuk ke dalam kelasnya Namun karena kecerobohannya Sehingga murid-murid menertawakannya Di suatu tempat Si melihat begitu banyak domba Tak ambil pusing dia pun memburunya Hal ini membuat si pengembala domba kabur dari tempat tersebut Dan melaporkannya kepada polisi Mengetahui si didatangi oleh polisi dan pengembala Dia menawari makanan yang baru saja didapatnya Namun dia merasa heran karena polisi itu langsung mengambil dombanya Merasa dirampas Si berusaha memburu kembali domba lainnya Namun karena ada kesalahpahaman Akhirnya polisi itu pun menembak kaki si yang langsung terkapar Di pengadilan pak pendeta menjadi penerjemah bahasa si Dia merasa tak bersalah saat berburu domba tersebut Dan si pun ditahan selama tiga bulan di penjara Menurut pendeta tentu itu bagaikan hukuman mati buatnya Karena si tak pernah melihat tembok sekalipun Di masa lalu pendeta itu memiliki kisah di gurun kalahari yang jauh dari peradaban Sehingga tak ada orang yang mau memasuki gurun tersebut Akhirnya pendeta dan Andrew membebaskannya Dia akan mengajak si bekerja dengannya Sebagai ahli ekologi hewan dan tumbuhan Kedatangan Jack untuk meminta tolong Guna mendapatkan seorang pelacak keberadaan hewan Dia meminta si untuk melakukannya Dengan ditemani pendeta mereka bertiga pun melakukan aksinya Namun apes mereka harus bertemu dengan singa yang langsung mengajarnya Kedatangan kelompok teroris masuk ke kampung Dan memasuki kelas sekolah di mana Kate sedang mengajar Mereka menyandra semuanya Sehingga tentara itu terpaksa mengalah demi menyelamatkan Sandra Mereka memberitahukan penduduk untuk menghindar dari tempat mereka Termasuk kepada Jack yang sedang membawa kelompok turisnya Sementara pada bagian lain Andrew melakukan tugasnya sebagai peneliti Dia ditemani pak pendeta dan C Dengan menggunakan alat pendeteksi Andrew menganalisa keberadaan hewan di sana Kate berusaha melakukan nego dengan samboga Dia ingin agar anak-anak tak melanjutkan perjalanannya tersebut C memberitahukan bahwa ada sekumpulan orang di bawah Karena penasaran Andrew memindahkan pandangannya Rupanya ini sebuah penyanderaan terhadap anak-anak Pendapatnya ini diyakini setelah salah seorang Sandra bertemu dan menceritakan kisah penyanderaan ini Pendeta menjelaskan pada C bahwa mereka harus melempuhkan para teroris Dengan menyamar sebagai wanita C menjalankan aksinya Dengan mengendap-ngendap dan menyelinap di sebuah ranting pohon Dia pun dapat mendekati targetnya Dan misi berakhir dengan baik Setelah itu sih memberikan pesan dari Andrew kepada Kate Mereka yang telah diberikan obat bius pun pada teler Sehingga Kate menyuruh anak-anak untuk segera mengambil senapan dan mengumpet di balik bebatuan Sayangnya salah satu anak yang memegang senapan itu tak sengaja melepaskan tembakan Sehingga kedua orang teroris yang sedang bermain kartu mengetahui pelarian mereka Sehingga tembak-menembak pun tak terhindarkan Begitu juga dengan Andrew dan pendeta tak luput dari serangan tembakan itu Namun Andrew dapat memanfaatkan ular yang berada tepat di atasnya Sehingga tepat terjatuh mengenai orang tersebut Si mengemudikan mobil itu Namun dia salah dengan memasukkan gigi mundur Sehingga mobil itu pun berjalan mundur Tentu hal ini membuat dirinya panik Akhirnya Andrew pun dapat melumpukan kedua orang itu Kedatangan Jack untuk menjemput Kate Pada bagian lain si yang mengendarai mobil mundur harus berakhir karena dirinya tersangkut pada pohon Sementara mobilnya terus melaju Andrew mengejar mobilnya yang masih melaju tanpa ada yang mengemudikannya Walau dengan susah payah dia pun dapat menghentikan mobil tersebut Pak pendeta dan Andrew melihat Jack membawa Kate membuatnya terheran Mengapa dia berperan seolah-olah telah menjadi pahlawan kesiangan untuknya Setelah mereka dapat melumpukan para teroris Si pamit untuk kembali ke rumahnya Andrew yang merasa bersalah karena malu membuat masalah di hadapan wanita Dia berusaha meminta maaf pada Kate Namun lagi-lagi dia membuat kekacauan di depan Kate Terima kasih telah menonton!